Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Salah satu masjid di Panteloan Jalan Makagili Panteloan Palu Sudah setengah Yang alhamdulillah saat tsunami dan gempa bumi Likipaksi tidak mengalami reruntuhan segitipun Mungkin masjid ini dibangun berdasarkan keberkahan dari Allah Sementara Keringat dan berhuturan mereka suada yang berserang Dan mungkin memiliki istimewaan Padahal kalau dilihat itu arah bibir pantai Kurang lebih hanya ada 100 meter Dari geburan ombak yang begitu tinggi Baik rekan-rekan sekalian Ini ada rekan saya yang lama di sini Nama Bapak siapa? Nah ini Pak Asar Ini sudah berapa lama di sini Bapak? Setupan sini sudah sekitar tahun 2000 2007 Subhanallah cukup lama Beliau ini saat tsunami itu Bapak di mana? Ada di dalam? Ada di luar Belum 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 hidrah Belum hidrah Belum hidrah Belum hidrah Belum hidrah Belum hidrah Ada berapa tinggi gelombang itu waktu itu kejadian? Kejadian itu sekitar Pertama Satu gelombang Masuk lagi dua Tinggi gelombang masuk Berapa tinggi gelombang itu? 11 meter tinggi gelombang Betul-betul Berapa sekalian luar biasa Gelombang Habis semua rumah di sekitar ini? Ya Habisnya Ini berduduk semua yang dari ujung sana sampai ke sana Ya habis semua Habisnya Lari mongong sih semua Luar biasa Gelombang kedua bagaimana reaksi? Sudah tiga ada ya Habisnya Belum hidrah Tanya Masuk ini Lalu Masjid ini Golombang itu terbelah atau bagaimana? Belum hidrah Belum hidrah Belum hidrah Tanya Ada penahan dari belakang? Oh begitu ya? Tidak bisa dilihat itu penahan itu apa? Apakah ada wali atau ada karomah yang luar biasa? Ya air laut itu masih terbelah dua Begitu ya Jadi setelah itu orang singkalkan ya Jika ada yang luar biasa Satu hari Jadi Malamnya itu Yang luar biasa Biasa kan dibilangnya Bilangnya Oleh gempa biasa Jika ada yang luar biasa Baik berada sekalian ya demikian penuturan salah satu Bapak ini yang sudah lama di sini Siang hari malam dia di dalam masjid Salat berjamaah Membentukkan masjid Menjaga masjid Dan itulah satu keistimewaan di masjid Pantoluan ini Saya kira demikian atas perhatian saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum